Erdogan kembali ubah gereja bersejarah menjadi masjid. Kabar mengejutkan datang lagi dari negara Turki. Presiden Erdogan akan mengubah gereja Koran, gereja bersejarah peninggalan zaman Bizantium, menjadi masjid seperti Ayah Sofia. Walau dapat pertentangan dari negara-negara barat, namun Presiden Erdogan tetap pada pendiriannya menjadikan gereja Koran menjadi sebuah masjid. Langkah Presiden Tayyip Erdogan ini mengubah kembali gereja Koran menjadi masjid, dilakukan sebulan setelah pembukaan Ayah Sofia sebagai masjid. Gereja Koran merupakan salah satu gedung di zaman era Bizantium yang sangat terkenal di Istanbul. Gedung itu ditutup setelah kota Istanbul dikuasai oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Pada Jumat, tanggal 21 Agustus 2020, Presiden Erdogan telah menandatangani dekret yang menyatakan pengelolaan masjid Kariye atau masjid Kora dipindahkan ke Direkturat Urusan Agama dan masjid dibuka untuk beribadah sholat. Gereja Kora atau Kariye dalam bahasa Turki berisi mosaik dan lukisan dinding Bizantium pada abad ke-14. Mosaik itu diprester di dinding-dinding gereja dan setelah pada tahun 1453 setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Sultan Muhammad Al-Fatih dan dirubah namanya menjadi Istanbul tetap dijaga bangunan tersebut dan dipelihara. Pihak berwenang Turki telah mengumumkan bahwa Museum Kora yang berdiri sejak abad ke-6 yang terletak di distrik Fatih Istanbul di semenanjung bersejarah akan dibuka kembali sebagai masjid untuk sholat berjamah. Demikian kabar terkini Erdogan kembali ubah gereja bersejarah menjadi masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkat informasi pesan bermakna subscribe channel Bangdai sahabat kita subscribe channel Bangdai sahabat kita untuk beri setelah bergabari terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!